Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Gretu Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi bersama Misiani Hari ini kita akan belajar tematik Subtema 4 Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum Pembelajaran 5 dan 6 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari bersama-sama membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik ya teman-teman Teman-teman disini ada sebuah percakapan Antara Dayu dan keluarganya Misiani akan membacakannya ya Mengapa kita perlu kerja bakti bu? Kerja bakti banyak manfaatnya nak Dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai Kerja bakti juga contoh sikap Mau hidup bersama dengan masyarakat Kebersamaan merupakan wujud persatuan Kemudian mengapa tempat sampah ini ada dua bu? Ya sampah ada dua macam nak Ada sampah yang bisa didaur ulang Ada juga yang tidak bisa didaur ulang Dengan adanya tempat sampah ini Warga tidak akan membuang sampah sembarangan Lingkungan akan menjadi indah Nah teman-teman Itulah percakapan antara Dayu dan keluarganya Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut Yang pertama yaitu suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Nah itu adalah kerja bakti Jadi kerja bakti memiliki makna suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Kemudian yang kedua yaitu suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru Nah itu adalah daur ulang Jadi daur ulang itu memiliki makna suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru Kemudian yang ketiga yaitu pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun Nah itu adalah tata kota Jadi tata kota itu memiliki makna pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun Perlunya menjaga kebersihan taman kota Taman kota banyak manfaatnya bagi warga Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah Udara juga menjadi bersih Kita semua membutuhkan taman kota Kebersihan taman kota harus selalu dijaga Sampah tidak boleh ada yang berserakan Sampah harus dibuang ke tempat sampah Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti Tanaman yang ada di sekitar, taman kota juga harus dijaga Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja Tanaman bisa layu dan mati Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan Teman-teman coba diperhatikan gambar di sini Gambar di sini orang-orang sedang apa ya? Ya mereka sedang menjaga kebersihan taman Nah di sini ada cara menjaga kebersihan taman Yang pertama tidak membuang sampah sembarangan Yang kedua tidak merusak tanaman di sekitar taman Yang ketiga ikuti aturan yang ada Dan yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman Nah teman-teman itulah cara menjaga kebersihan taman Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu Nah teman-teman di sini ada beberapa contoh kegiatan Mau hidup bersama dengan warga sekitar Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga Kemudian yang kedua bermusyawarah memilih ketua RT Yang ketiga merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga Yang keempat yaitu mengadakan ronda malam Yang kelima membantu tetangga yang membutuhkan bantuan Yang keenam yaitu beribadah bersama tetangga sesuai agama masing-masing Nah teman-teman itulah beberapa contoh kegiatan Mau hidup bersama dengan warga sekitar Selanjutnya yaitu sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar Nah teman-teman di sini ada sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar Yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Yang kedua yaitu hidup rukun dengan tetangga Yang ketiga saling menolong dengan tetangga Yang keempat yaitu saling menghormati dan menghargai dengan tetangga Yang kelima yaitu tidak memilih-milih tetangga Dan yang terakhir yaitu mengadakan gotong royong bersama Nah teman-teman itulah sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar Flora dan fauna lestari Manusia akan sehat Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah Jika flora dan fauna rusak dan punah kehidupan manusia pun ikut terganggu Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita Kemudian kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan Kemudian perburuan hewan liar juga harus dihindari Hutan akan tetap asri Hewan di hutan pun tidak punah Dengan demikian kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu Teman-teman disini coba diperhatikan Gambar yang pertama yaitu ada yang sedang memberi makan sapi Kemudian gambar yang kedua yaitu sedang menyiram tanaman Nah teman-teman jadi cara menjaga hewan dan tumbuhan yang pertama yaitu Menyiram tumbuhan secara teratur Kemudian memberi makan dan minum hewan secara teratur Kemudian yang ketiga memberi pupuk yang cukup pada tumbuhan Yang terakhir yaitu memandikan hewan secara teratur Nah teman-teman itulah cara menjaga hewan dan tumbuhan Tahukah kalian manfaat hidup bersatu dengan teman? Apapula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Nah teman-teman jadi disini teman-teman mengelompokkan ya Mana manfaat dan akibat Manfaat hidup bersatu dengan teman Dan juga akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman Nah jadi teman-teman mengelompokkan ya Nah contohnya disini ada banyak teman Nah banyak teman itu merupakan manfaat dari hidup bersatu dengan teman Kemudian disini contoh yang kedua yaitu ada pekerjaan lama selesai Nah itu adalah contoh dari akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman Nah jadi teman-teman nanti mengelompokkan ya Mana yang termasuk ke manfaat hidup bersatu dengan teman Dan juga mana yang akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman Amati bentuk pot bunga di samping Nah tabung merupakan contoh bangun ruang Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu Amati pola bangun ruang berikut Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih Nah teman-teman jadi bisa diperhatikan nih Disini ada pola bangun ruang Nah bentuknya bisa dikombinasi Nah jadi nanti teman-teman buat ya polanya seperti pembelajaran sebelumnya Sekian penjelasan materi dari Mishani Sampai disini apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan Atau ada yang belum paham Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan Boleh tanyakan langsung kepada Mishani ya Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan Sub tema 4 pembelajaran 5 dan 6 halaman 189, 190, dan 194 Kemudian dilanjutkan kembali halaman 201, 204, dan 205 Seperti biasa ya teman-teman Jika teman-teman sudah selesai Boleh minta tolong kepada ayah dan bunda Untuk mengirimkannya kepada Mishani ya Selamat mengerjakan Teman-teman sekian pembelajaran tematik hari ini Oh iya teman-teman Tematik kita sudah habis ya Mulai dari sekarang teman-teman Persiapkan belajar ya Untuk PAS nanti Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS Oke Nah jadi teman-teman persiapkan ya Dari sekarang belajarnya ya Oke sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman